Tuntutan pemekaran wilayah mengalir deras seiring pemberlakuan kebijakan otonomi daerah. Berbagai faktor alasan menjadi pemicu pemekaran, antara lain ketimpangan keuangan, pembagian kue pembangunan, hingga egoisme politisasi sektoral, berikut bumbu kepentingan individu dan kelompok. Ini sebabnya, pemerintah didesak untuk menghentikan proses pemekaran wilayah, menata ulang kebijakan sekaligus mengevaluasi hasil yang dicapai dari sejumlah daerah yang telah dimekarkan. Desakan disampaikan Komisi Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, mengingat hanya sekitar 10 persen dari 198 daerah otonomi baru yang benar-benar menunjukkan indikasi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan. Kalau ukurannya adalah kesejahteraan masyarakat, maka secara umum otonomi ini belum bergerak kemana-mana. Belum bergerak kemana-mana karena memang masyarakat masih merasa belum terasakannya kesejahteraan itu. Itu yang jadi catatan. Sementara, Pakar Otonomi Daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Tri Ratnawati, menyatakan banyaknya kisru pemekaran daerah karena prosedurnya masih melalui tiga pintu, yakni DPR, DPD, dan Depdagri. Hasil-hasil kajian itu sebagian sudah jelas bahwa pemekaran daerah di Indonesia mulai tahun 1999, jadi pasca reformasi itu sampai dengan sekarang itu lebih besar yang gagal dibandingkan yang berhasil. Menurut Ratnawati, pemekaran daerah seharusnya hanya dilakukan pemerintah serta harus melalui proses transisi atau percobaan. Tim Liputan, Metro TV Seperti inilah kondisi depo Pertamina di kawasan Plumpang, Jakarta Utara. Instalasi vital ini hanya dipisahkan tembok setinggi 2 meter dari rumah warga. Sehingga aktivitas di depo ini dapat dilihat dari jendela rumah warga yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah rumah Matsani yang dibangun menempel dengan pagar pembatas depo. Sudah 7 tahun pria asal keranji ini menempati rumah ini bersama istri dan ke-6 anaknya. Tak hanya Matsani ratusan keluarga lain juga menempati kawasan Tanah Merah yang seharusnya bebas dari pemukiman. Dari 27 RT yang ada di kawasan ini, hanya 11 yang tercatat resmi di kantor kelurahan. Warga mengaku telah tinggal di kawasan ini selama belasan tahun. Mereka membeli lahan yang dulunya berupa rawa ini secara ilegal dari seseorang bernama Mukhtar seharga 100 ribu rupiah per meter persegi. Kalau saya dulu per meterannya 100 ribu karena udah jadi, udah diuruk. Kamu dia udah diuruk puing. Rumah ibu berapa meter luasnya? Lebarnya 4, panjang 15. Panjang 15. Setelah kebakaran ini warga menyatakan siap untuk direlokasi ke tempat baru asalkan ada ganti rugi sesuai biaya membangun rumah mereka. Pada tahun 2003 sebenarnya telah berkembang wacana pengusuran rumah liar di kawasan Tanah Merah ini. Namun pengusuran batal dilaksanakan karena tidak ada dana kompensasi untuk warga. Sementara Pertamina akan membangun bufferson atau kawasan penyangga di sekitar depo Plumpang. Bufferson ini nantinya akan berupa kanal yang mengelilingi kompleks depo Plumpang. Sekretaris perusahaan Pertamina, Toh Harso, mengatakan selain memisahkan depo dengan pemukiman warga, kanal ini juga akan menampung air hujan sehingga jika terjadi kebakaran bisa digunakan sebagai sumber air. Di sekitar depot Plumpang itu nanti digali, di sekelilingnya itu. Digali seperti selokan atau sungai kecil. Tentu nanti berisi air di situ, bisa nyambung dari sungai maupun dari nampung air hujan. Sehingga itu bisa digunakan untuk pengaman. Untuk pengaman, mengamankan wilayah depot ini, Jalot Pertamina. Juga bisa dipakai airnya untuk kebutuhan-kebutuhan untuk operasi Pertamina di sana. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prianto mengatakan, idealnya kawasan dalam radius 200 meter dari depo harus bebas dari pemukiman atau kegiatan publik lainnya. Kawasan buffer ini bisa berupa zona hijau ataupun kanal. Selain untuk mengamankan depo, kawasannya juga berfungsi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran yang terjadi pada minggu malam lalu. Tim Liputan, Metro TV Perda pungutan kelebihan muatan kendaraan yang dianggap melanggar sampai saat ini masih terus diberlakukan dan menunggu usai pembahasan Februari 2009 mendatang. Dan yang lebih parahnya lagi di beberapa titik jembatan timbang, petugas dinas perhubungan memungut dana retribusi melebihi jumlah tarif yang ditentukan dan kendaraan tidak perlu lagi melintas di jembatan timbang tersebut. Pemandangan ini sudah tidak asing lagi di jembatan timbang kawasan Serang, Banten, Jawa Barat. Kendaraan roda 4, roda 6, dan kendaraan berat leluasa melintas tanpa harus ditimbang berat muatannya. Petugas Departemen Perhubungan secara terbuka memungut bayaran pada supir truk dan kontainer tanpa harus menimbang muatan kendaraan tersebut. Petugas di sub cukup menunggu truk yang melintas dan supir pun melemparkan uang ribuan ke petugas. Bahkan tak jarang untuk pembayaran retribusi pun, supir bisa kong-kalingkong dengan petugas di sub cukup. Ya kalau beli semua sampai lah, 80 sampai lah, lebih bisa gitu. Tapi kalau nggak beli? Ya kalau nggak beli bisa juga, cuman ya begitulah, nego-nego omongan dulu gitu lah. Sama sepertinya petugasnya? Iya. Jadi 10 kali yang ditimbang berapa? Yang ditimbang ini kayak gini nih. Ya kadang-kadang lewat gitu kan, kadang bisa masuk gitu. Hal serupa juga terjadi di jembatan timbang Tanggerang. Petugas meminta dana retribusi melebih tarif yang telah ditentukan. Untuk kendaraan roda 4 dengan tarif 3.000 rupiah, tanpa dicek berat muatan kendaraan, supir harus membayar 4 sampai 5.000 rupiah. Begitu juga dengan kendaraan roda 6 dan kendaraan berat berroda 8 dan 10. Supir harus membayar 15.000 rupiah, sementara tarif normalnya hanya 13.000 rupiah saja. Di Sivitriani, Tuku Jabar, Metro TV. Sivitriani, Tuku Jabar, Metro TV.